Kau hianati aku, kuambil pamanmu, karya Alvaro Zian, bab 77, dipecat. Jangan aneh-aneh pak, saya disini untuk bekerja, bukan untuk memikat bapak ataupun yang lainnya. Ucap April ketakutan karena suami dari pemilik restoran tersebut sedang mencoba memegang tubuh April. Jangan munafik kamu, bukannya kamu butuh uang untuk biaya pengembatan ibumu. Saya yang akan memberikan uangnya, tapi dengan syarat kamu harus puaskan saya diranjak. Ucap lelaki itu sambil tersenyum licik. April yang tadinya lagi membersihkan ruangan sang atasan malah mendapatkan pelecehan dari sang atasan, membuatnya ketakutan. Meskipun saya miskin, tapi saya cukup tahu dengan dosa. Saya memang janda, tapi saya buka perempuan gampangan seperti yang Anda pikirkan. Saya cukup tahu diri, pak. Ucap April mulai emosi. Sang atasan mendekat dan hendak memaksa April, tapi tiba-tiba pintu ruangan terbuka membuat mereka berdua menatap ke arah pintu. Kurang ajar kamu, kamu kira saya bisa kamu goda. Perempuan murahan. Mah, dia mencoba menggoda papa, mah. Pecar dia, mah. Dia ingin mencari uang dengan cara instan. Ujar lelaki itu mengadu pada istrinya. April, tidak tahu diri kamu. Saya tahu kamu sedang butuh uang untuk ibumu, tapi bukan cara seperti ini. Saya selama ini sudah baik padamu, April. Apalagi yang kurang. Semua kesalahanmu tidak pernah saya besar-besarkan, tapi sekarang kamu malah menikam saya dari belakang. Bu, ibu salah sangka. Ini bukan seperti yang ibu kira. Saya... Apa? Kamu mau mengelak. Menuduh suami saya menggoda kamu. Perempuan liar kamu. Jada gatau. Keluar. Keluar kamu, April. Mulai hari ini kamu saya pecat. Jangan pernah perlihatkan wajah kamu di restoran saya lagi. Ujar sang atasan membuat jantung April serasa berhenti berdetak. Bagaimana nasib ibunya jika dia berhenti bekerja? Dia butuh biaya besar. Permainan apa lagi ini, Tuhan? Batin April tertunduk lesu. Takinya seakan lemas tak berdaya. Tuhan seakan tak pernah bosan menguji dirinya. Apa lagi yang harus dia perbuat setelah ini? Kemana harus mencari uang untuk pengobatan ibunya? April segera keluar dari ruangan sang atasan dan mengemasi semua barang-barangnya. Untung mama cepat datang. Kalau tidak, papa tidak tahu lagi apa yang akan terjadi. Dia terus memaksa papa, ma. Ucap pelaki itu memeluk tubuh istrinya sambil tersenyum licik. Real, sudahlah. Kami percaya padamu. Kami tahu bagaimana pak bagas itu. Nanti dia juga akan kena batunya. Ucap Tini, sahabat baik April. Tini, aku pergi ya. Hati-hati di sini. Jaga dirimu. Ucap April, lalu segera pergi. April menelusuri jalanan. Dia bingung harus bagaimana. Kemudian bunyi klakson mobil membuyarkan April dari lamunannya. Hampir saja mobil pasir Osford keluaran terbaru itu menabrak tubuhnya. Jika Haikal tidak cepat mengeram, sudah pasti kini April hanya tinggal nama. Haikal keluar dari mobilnya dengan kesal. Kamu mau mati? Bentaknya, April tertunduk ketakutan. Air matanya dari tadi tak berhenti mengalir. Kamu? Gila, kamu benar-benar buta ya? Kemarin menumpahkan jus di bajuku dan sekarang malah ingin menabrakkan tubuhmu padaku. Apa yang ada di pikiranmu ini? Maaf. Maaf, Tuhan. Apa yang ada di dalam pikiranmu cuma kata maaf. Hanya itu yang bisa kamu ucapkan, lalu besok-besok kamu ulangi lagi. April terus menangis, pikirannya benar-benar kalut saat ini. Perasaan kesal bercampur aduk dengan ketakutan. Kenapa menangis? Aku heran melihatmu ini hanya bisa maaf, menangis. Atau kamu tidak pernah belajar di sekolah mengenal tata kerama cara meminta maaf dengan baik? Atau jangan-jangan kamu tidak sekolah? Secara haikal lagi, April tertunduk. Dia memang perempuan penakut. Dia tidak berani menata teseorang meskipun orang itu benar atau salah. April selalu mengalah pada siapa saja. Sewaktu suaminya meninggalkan dia pun dan memilih perempuan lain, April hanya pasrah. Dia tak peduli mengatakannya bodoh atau apapun dia tetap berdiri. Dengan kemampuannya sendiri, sayangnya nasib baik tak pernah berpihak padanya. Sekali lagi saya minta maaf, Pak. Saya harus segera pergi. Pamit April sambil menghapus air matanya. Kamu mau kemana? Tanya haikal. Pulang. Ayo, saya antar. Ucap haikal yang merasa kasihan melihat April. April tampak berpikir sejenak. Saya bukan orang jahat. Ayo segera naik sebelum saya berubah pikiran. Ucap haikal berjalan ke arah mobil. Akhirnya April mau ikut ke dalam mobil, haikal. Karena dia juga sudah lelah berjalan. Bersambung.